tentang metafes baik kita mulai saja mudah-mudahan nanti bertambah jumlahnya ini 10 orang dan menjadi 100 nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua hari ini sehat walafiat ya meskipun kita agak kentar ini karena begitu banyaknya bencana terjadi saat ini mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di Cianjur diberikan kekuatan ketabahan yang wafat kemarin khusus Khotimah yang masih sakit sirasembuh yang masih mengungsi segera kondisi alamnya baik jadi bisa kembali ke rumah masing-masing hari ini juga ternyata di Jawa Timur Semerunya ada kegiatan lagi dan mudah-mudahan semua kita bisa diberikan alam yang lebih baik menyadari kita dosa kita dan kita bisa lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad salallahu alaihi wasalam kepada keluarga sahabat beliau mudah-mudahan kita semua sebagai penerus risalah beliau hingga akhir hayat terkelak baik hari ini kita kembali pengajian rutin dua mingguan rupanya cepat juga rasanya ya perasaan dua minggu yang lalu kita mengaji bersama Ustadz Imam Teguh Santuso tiba-tiba hari ini kita kembali lagi ngaji lagi dengan Ustadz Munawar ini ya ini saya peran pengganti sebenarnya kalau diingat-ingat peran pengganti dari almarhum masjid yang dapat serial tiga serialnya mestinya bersama Ustadz Munawar ngoprek-ngoprek tentang teknologi kemajuan teknologi tapi masjid dipanggil dulu mudah-mudahan Masjid Khusnul Khotimah kuburannya menjadi Raudh Amir Admin Riyad Rijanah Taman Surga dan kita bisa mengambil pelajaran atas saudara-saudara kita lebih dahulu keluarganya Masjid juga babah nah kita hari ini mengkaji yang seri ketiga kalau nggak salah ini ya ini seri yang ketiga dan pada ujungnya sebenarnya ini yang paling maju yaitu Metaverse Metaverse dunia komunikasi virtual dalam pandangan Saro nah ini tentunya yang membawakan orang yang pakar di bidangnya kawan kita juga tapi sudah sangat maju belajar tentang agamanya tidak lain tidak bukan adalah Ustadz Insinyur Munawar PSD pakar digital kita ya dan saya tidak bacakan lagi latar belakangnya karena pasti beliau ini mumpuni di bidang ini ya dan bukan hanya tentang teknologi tapi dikaji dalam pandangan Saro gimana Metaverse itu ya saya pikir pendolong begini yang paling banyak pasti nanti pertanyaan nih karena mengingat yang lalu yang saya juga memoderatori sampai jam 10 itu belum selesai pertanyaan dan jawabannya Tafadol Ustadz Munawar silahkan baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ilallah wa asyaga'ana wakamadan abu wa rasuluh la nabiya wa'adha teman-teman semua kali ini kita akan saya akan sharing aja ya tentang metaverse ya dalam pandangan syarat mungkin bagi teman-teman semua mungkin bingung apa itu metaverse ya tapi kalau bagi anak-anak milenial metaverse ini udah kekinian sehari-hari mereka jadi mungkin nanti kalau teman-teman ada hal yang memang belum paham, belum ngerti ini boleh nanti kita berbagi tentang sebenarnya apa sih itu metaverse nah yang lebih penting lagi adalah ini udah sekarang ini udah era metaverse itu udah kekinian bukan lagi masa depan tapi emang itu udah kekinian persoalannya adalah banyak hal yang mungkin perlu kita kaji kembali sehingga kita sebagai kaum muslimin itu bisa menempatkan diri kira-kira gimana caranya agar kita tetap bisa aman di sana dalam konteks tidak sampai melanggar syarat nah untuk pembedah ini meskipun sebenarnya ini panjang ya tapi pertemuan ini mungkin saya hanya fokus di beberapa hal kecil dulu karena nanti jadi akan berlanjif di yang lain-lain ya oke jadi ada dua agenda utama aja yaitu yang pertama apa itu metaverse dan kemudian metaverse dalam pandangan syarat sekarang kita lihat apa itu metaverse jadi metaverse itu sebenarnya mulai populer ya saat Mark Zuckerberg ya mengubah nama Facebook menjadi meta ya dengan tujuan adalah menciptakan teknologi metaverse nah persoalannya metaverse ini sekarang sudah mulai berkembang ya maka sebagai pengantar buat teman-teman semua yang mungkin masih bingung ya saya akan sampaikan dulu apa itu metaverse versi 1 ya jadi metaverse versi 1 adalah konvergensi antara real world dan virtual world melalui media penghubung VR dan AR VR itu adalah virtual reality kemudian AR itu adalah augmented reality ya yang memungkinkan orang-orang di real world seakan-akan berada di virtual world ya jadi kalau gampangnya teman-teman bisa lihat perserasi gambar gambar sebelah kiri pakai kaca mata dan sebagainya ini adalah memang dunia dari metaverse ya nah apa itu augmented reality ya jadi augmented reality itu adalah teknologi yang menggabungkan teknologi 3D 2D ya 2 dimensi dan 3 dimensi dalam kehidupan nyata lalu memproyekisikan benda maya tersebut melalui realitas dalam waktu nyata jadi gampangnya AR itu adalah bagaimana mengintegrasikan ya realitas virtual itu dalam dunia nyata jadi ada dua dunia yang bergabung di sini katalah AR tapi kalau VR ya virtual reality adalah teknologi simulasi yang dapat menciptakan kondisi pada ruang virtual sama persis dengan dunia nyata jadi kalau dalam kontak VR itu mata kita benar-benar kulit tertutup dengan menggunakan kacamata VR ya kita yang ada di depan kita adalah viewer virtual virtual world ini adalah VR nah gampangnya kalau kita ngomong ini ini proyeksikan sederhana aja biar teman-teman tergambar ya kira-kira seperti apa sih itu jadi kita ada dua real physical world dan kemudian digital world jadi dalam konteks ini ada user jadi ini ada industrial thing ya ada physical market ya nah kemudian ada salah satu teknik yang disebut dengan digital twin generator ya atau simulator nah ini bisa orang yang seperti ini nanti bentuknya adalah diwakili dengan avatar jadi nanti mungkin teman-teman yang ini harus mulai paham juga avatar ini seperti apa nah avatar ini adalah sebenarnya adalah bentuk kartun dari pengguna dalam dunia metaverse nah kemudian dari industrial thing kemudian diwakili juga dengan digital industrial thing ya baru kemudian disini adalah online market nah dari sini bisa kebayang teman-teman betapa kompleksnya sistem yang ada di dunia digital ini ya nah kalau lebih ini lagi ini adalah akhirnya sekarang di buat menjadi tiga layer ya dalam konteks yang ini sebenarnya sebenarnya udah masuk ke metaverse versi dua jadi ada real world user industrial thing physical market ya ini adalah physical layer pertama ya kemudian yang kedua adalah user interface layer ya bisa ada open sea ada miners ini nanti yang ada intinya nanti akan melibatkan banyak ya mulai dari di dunia metaverse nanti kan ada bisa ada transaksi bisa juga ada hanya komunikasi bisa juga ada kita punya aset ya kita punya aset disana jadi kita bisa punya virtual land dan sebagainya sampai kita bisa punya virtual building dan sebagainya sampai yang terkenal nanti adalah bagaimana pembahasan dan sebelumnya itu adalah nft ya non fungible token ya dalam konteks ketika kita ada transaksi di dalam metaverse ya dari sana nah kemudian persoalannya adalah gimana caranya agar semua transaksi itu nanti bisa dipertanggungjawabkan nah ini ada konteksnya adalah terikat dalam smart contract nantinya nah kita nanti dalam beberapa sesi kedepan mungkin kita nanti akan mulai mendalami sebenarnya bagaimana sih kajian syarat terkait dengan itu semua nanti ini semua nanti di backbone-nya adalah blockchain nah inilah nanti bentuk bentuk sederhana dari layer yang ketiga seperti yang ada yang tadi digital world avatarnya industrial thing nah backbone-nya yang disini yang kompleksnya nanti disini tengah ini ini yang paling kompleks sebentar saya ini kan aja biar pointernya nah ini ya Pak Wain ini yang Pak ini sebenarnya ini nanti yang yang banyak memperlu pembahasan syarat nanti sebenarnya di bagian tengah ini sebenarnya karena disini banyak justru backbone inilah nanti akan setelahnya apa ya kalau kita tidak hati-hati nanti kita justru ya terserah ya bisa jadi bagi pelaku ya pelaku bisnis maupun kita sebagai consumer kita nanti akan terjebak dalam hal-hal yang sebenarnya masih beruntung kalau hanya sekedar subhat ya kalau nanti kemudian kita tetap terjebak dalam hal-hal yang karom maka itu akan lebih ini nah lalu bagaimana penerapannya nah ini tadi konteksnya adalah mungkin teman-teman dulu beberapa tahun kemarin sempat melihat ada gaming ya gaming yang sangat terkenal yaitu Pokemon Go nah Pokemon Go itu adalah interaktif digital konten yang ditempel di real world jadi kita perlu download ya aplikasi itu dalam HP nah kita melihat dunia nyatanya itu tidak kelihatan ada barang-barang apa yang ada di dalam Pokemon Go tapi begitu kita taruh HP kita kita aktifkan aplikasi Pokemon Go tadi maka kita akan bisa dapatkan oh ini ada harta ini ada ini dan sebagainya inilah AR ya kalau ini AR jadi kita realitas virtual di dunia digital itu dicangkokkan ke dalam dunia nyata nah itu adalah AR contoh berikutnya lagi yang sudah mulai juga ngeteran adalah head up display ya jadi dashboard itu tidak lagi seperti yang ada di mobil kita tapi dashboard itu langsung ditampilkan di kaca depan mobil kita jadi tentang informasi tentang speed kita berapa kemudian apa bensinnya ada berapa dan sebagainya sampai tekanan apa ban dan sebagainya semua itu head up display di sana jadi kita tinggal oh posisi ini klik-kliknya juga langsung di dalam head up display jadi ini konteksnya yang sudah lebih ke bisnis berikutnya lagi adalah shopping ya shopping itu katalog produk itu ditampilkan secara virtual sehingga customer itu tidak perlu harus datang ke shop datang ke ini supermarket atau kemana itu tidak perlu lagi cukup melihat dari ini AR ya oh ternyata kita perlu ini perlu ini perlu nah ban ini kira-kira menarik atau enggak dan sebagainya sebagainya itu kita bisa gunakan AR ya nah kemudian yang lebih sering yang sekarang sudah memulai sangat ini lagi adalah interior design interior design ya dimana kita bisa color tone ya untuk matching furniture oh kalau ini gambar dinding kita begini maka furniture-nya nanti akan begini begini, 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 begini nah itu kita bisa color tone ya jadi kita tinggal matching-matchingkan aja tanpa harus kita capek-capek datang ke furniture ya ini lah, ini canggihnya disitu sehingga akhirnya kita produsen itu tidak perlu harus nah punya katalah kalau di furniture itu mereka harus produksi dulu enggak jadi based on warna dan sebagainya nanti baru kemudian mereka pesan baru kita bikin nah ini beberapa keuntungan bagi apa pengrajinya mereka istilahnya job order jadinya jadi mereka tidak perlu harus punya stok langsung cukup mereka bikin desain yang bagus nah baru kemudian pesan dan sebagainya nah tapi disitu juga akhirnya banyak terjadi ini apa harus jelas hukum hukumnya kemana nih boleh enggak sih pesan dulu dan sebagainya nah itu nanti kajiannya akan panjang banyak ya banyak hal yang akhirnya disitu kita apa perlu benar-benar tahu perlu benar-benar berhati-hati bahwa boleh enggak sih ini padahal barang belum ada kita baru ini dan sebagainya nanti kita dalam dalamnya lebih jauh di sesi-sesi berikutnya nanti nah sementara kalau kita ngomong berikutnya lagi adalah terkait dengan VR ya VR ini ini sudah lebih enak lagi karena biasanya ya karena kita benar-benar virtual ya jadi penerapannya biasanya digunakan untuk yang paling sering itu adalah untuk training ya training itu biasanya untuk mekanik misalkan penyelaman laut dalam dan sebagainya dimana kalau itu kita harus langsung biayanya akan mahal nah yang paling sering itu adalah di dunia kedokteran ya misalkan kalau seringkali magang itu harus cari mayat dan sebagainya beli mayat itu kan mahal dan sebagainya dengan VR ini semua yang sifatnya ini apa yang real-real tadi bisa dikurangi biayanya dengan pakai yang virtual sehingga para mahasiswa kedokteran di sini nanti bisa jadi sangat terbantu sangat murah ya gak perlu harus mahal-mahal mayat dan sebagainya nah itu terlalu bisa jadi high cost juga ke sana yang berikutnya lagi yang seringkali digunakan dalam VR itu adalah turism ya jadi turism itu objek wisata asrari virtual itu ya itu udah sangat sering ya ditampilkan untuk turism ya jadi calon-calon customer ini udah bisa ngebayangin tanpa harus kalau selama ini kan mungkin kita hanya video kita mungkin hanya gambar dan sebagainya nah sekarang dengan VR ini oh kalau saya ngeklik ke sana gimana kalau saya masuk ke kedalaman ini gimana oh snorkeling gimana dan sebagainya semua bisa ditampilkan lewat VR sama juga akhirnya dengan sales juga akhirnya rumah contoh virtual pun juga bisa dilihat jadi kalau selama ini kita datang ke pameran popert itu biasanya akan ada gambar apa market keseluruhan nanti kalau ini jadi kita kita lihat lebih kecil ada gambar di mana lokasi ini rumahnya gimana tampilan dalamnya gimana nah itu semua bisa ditampilkan secara VR nah sekarang ternyata tadi udah saya singgung depan bahwa metaverse sudah berkembang lebih jauh lagi kalau tadi hanya sekedar kombinasi antara VR dan AR sekarang metaverse itu adalah fully functional world in virtual nah ini tadi udah saya singgung depan tadi jadi dimana benar-benar fully functional jadi ada perlu ada teknologi yang mengintegrasikan ada property misalkan tadi depan saya udah singgung ada land ada building ada kesehatan rumah sakit dan sebagainya kemudian ada orang yang diwakili oleh avatar-avatar kemudian ada transaksinya ada mata uangnya bahkan sampai ke sertifikat kepemilikan dan lain-lain semuanya ini sudah ada dalam virtual nah hanya persoalannya karena dalam konteks ini kita perlu kolaborasi banyak pihak ya tidak hanya beberapa pihak seperti yang sebelumnya misalkan Microsoft aja atau Google aja nah ini perlu kolaborasi banyak pihak karena kita sifatnya ini adalah lebih distributed nah dalam konteks ini nah kita perlu dukungan web 3.0 apa itu web 3.0 nah ini juga teman-teman perlu tahu bahwa web 3.0 itu adalah desentralasi internet dengan dukungan blockchain teknologi maksudnya begini kalau kemarin-kemarin sebelumnya itu misalkan kita sangat tergantung pada Google kita tergantung pada Microsoft nah itu adalah server-centric ya semuanya disediakan kontennya oleh satu beberapa pemain aja tapi ketika kita ngomong web 3.0 ini semua pihak bisa jadi content generator semua pihak bisa kolaborasi dan bahkan kalau perlu kita hilangkan pihak ketiga jadi kalau misalkan transaksi selama ini misalkan ada perbankan kemudian ada appraisal-nya ada ini dan sebagainya pihak-pihak ketiga ini nggak perlu bahkan dalam beberapa kasus kita nggak usah pihak perbankan daerah aja lah konsumen dan customer langsung bayarnya langsung karena kalau melalui pihak ketiga nanti akan ada potongan ini potongan anak biaya ini biaya itu dan sebagain nah inilah keunggulan kondisi sekarang ini yang disebut metaverse versi 2 metaverse versi 3 belum nah ini gambaran lebih detailnya bisa dilihat teman-teman disini jadi disini katalah kita akan ngomong katalah misalkan ini adalah virtual real estate ada real estate disini kita customer disini diwakili oleh ini ada ada smart glasses nya jadi ada ada gambar ininya nah customer nanti lewat blockchain disini tadi kita bisa ngeliat oh lokasinya ada sekian hektare gitu ya kemudian jalanannya ada begini nah kita pengen memilih misalkan rumah yang disini nih di apa di jalan ini blok ini armor ini dan sebagainya nah tapi sebelum memilih saya pengen tahu dong bentuk rumahnya gimana rukurannya begini tampilan depan begini dapurnya begini dan sebagainya itu semua bisa dilihat melalui smart glasses dari disini nah kita juga bisa ngeliat real disana misalkan disana udah disediakan apalah misalkan AC remote AC TV dan sebagainya nah kita bisa tergubung dengan IOT disini saya pengen ini dong hidupin AC disana kita bisa kontrol dengan melalui ini tadi smart glasses tadi terhubung dengan IOT tadi ada smart devicesnya nah ini semua nyambung semua sehingga kita bisa mekanisme smart home terjadi disini nah begitu kita minat misalkan ya saya minat ini dong oke itu harganya sekian tinggal tergantung nih ini pembayarannya mau pakai apa nih ini biasanya pengembang-pengembangannya udah ada kesepakatan bersama misalkan misalkan pakaiannya pakai bitcoin misalkan tergantung ethereum atau apa dan sebagainya oke nanti di sini nanti akan ada payment gateway-nya apa nah kemudian sudah terjadi transaksi ini maka jadilah ini sebagai aset virtual nanti kita bisa bahas sendiri bagaimana sih hukum dari aset virtual ini menjual belikannya gimana perolehannya gimana ini nanti semua melalui ini bisa juga dengan menggunakan NFT ya fungible token nah persoalannya adalah bahwa agar transaksi ini semua bisa dibuktikan keamanannya jelas ini ada security-nya kemudian kalau terjadi perpindahan kepemilikan itu harus bisa di-preceability kemudian kalau ada dispute atau apa ini harus diikat dalam smartphone track yang benar kemudian apa ini yang bagian bawah ini apa desentral nah persoalan ini berikutnya lagi adalah kalau kita hanya menggantungan pada satu server maka kalau servernya nanti kebetulan misalkan miliknya dalam milik pengembang lagi customer nanti akan berada dalam posisi yang tidak tidak amar maka harusnya banyak server kenapa perubahannya server nah gambarnya begini dalam transaksi yang sederhana kadangkala itu ada dispute misalkan si A misalkan saya beli ini beli ini nah kemudian ternyata ketika contoh kasus misalkan gambarnya begini biar-biar teman-teman tergambar ya bahwa sebenarnya ada masalah apa misalkan jadi anggaplah kalau contoh klasik di dalam blockchain itu adalah customer saya memesan ini dong es krim gitu ya es krimnya mesen langsung ke plan ya ke pabrik langsung nah dari pabrik kemudian kan pabrik biasanya juga akan ada pihak ketiga pihak ketiga itu adalah yang kurir servisnya nah persoalannya adalah ketika si customer tadi menerima es krimnya ternyata cair saya mesen es kok tapi kok yang saya terima cair nah pertanyaan adalah customer tadi itu komplainnya ke siapa ke manufakturnya ke plannya bahwa anda ngirim es krimnya udah cair nih tapi persoalannya kadang-kadang sering terjadi adalah pihak pihak manufakturnya ngomong enggak kok saya bisa bahwa saya ngirim dalam kondisi packagingnya benar dan ini dalam kondisi frozen dalam suhu sekian-sekian salah ini karik kurirnya kurirnya juga ngomong enggak kok call storage saya truck saya suhunya sekian-sekian sekian-sekian nah ini kan terjadi dispute smart contract nanti itu akan mengatur kalau terjadi dispute begini gimana nah bagaimana membuktikannya itu adalah kita menggunakan price ability menggunakan IOT jadi nanti jam berapa sih diturunkan dari apa dari plan masuk ke call storage masuk kemudian ke truck masuk ke ini semuanya bisa di traceback bisa nah dalam konteks ini mungkin enggak sih bahwa ternyata salah satu pihak melakukan cheating nah itu semua bisa ketika traceability udah nanti ada immutability transaksi sekali jadi maka tidak bisa diubah kenapa simpelnya begini enggak mungkin kan kalau pada saat yang persamaan katalah ada berapa banyak pihak katalah enggak ada sekian-sekian ribu pihak terlibat dan kemudian sama-sama sepakat untuk cheating kan enggak mungkin jadi kalau misalkan tadi ada denial bahwa saya enggak pernah melakukan pemesanan kok ini record itu semua ada nah persoalannya adalah kalau itu hanya tercatat pada satu mungkin ada satu dan lain hal bisa jadi terhapus bisa jadi emang ada sabotase dan sebagainya nah ini karena tersimpan di banyak server maka kalau server satu join server yang lain nutup sehingga kenapa nah ini tadi inutability transaksi yang sudah masuk itu tidak bisa diubah nah bagaimana memastikan bahwa itu aman itu tadi salah tahu diantaranya kita ngomongnya adalah bahwa transaksi ini sudah dilindungi dengan hash security dengan ini dengan ini dan sebagainya sehingga kalau sampai terjadi perbedaan itu kita bisa pastikan bahwa ada ada istilahnya kalau dalam dunia IT itu disebut sebagai non-reputiasi dalam konteks ini pihak yang lain itu tidak bisa mengklaim bahwa saya tidak melakukan ini karena semua ada buktinya nah inilah ini yang nanti akan jadi banyak pertanyaan nanti akan disini jadi banyak hukum misara itu harus banyak terlibat disini nah terkait juga dengan authentication bisa enggak kalau misalkan itu saya orang misalkan saya si A menyamar sebagai si B sehingga nanti kesannya itu si B melakukan transaksi dengan si C padahal sebenarnya yang adalah si A padahal sebenarnya ini tujiannya adalah untuk money laundry misalkan tujiannya untuk kejahatan kenapa disini karena pentingnya disini dalam dunia ini nanti ini anonymity itu jadi satu hal yang sangat kritis kalau tidak anonym orang enggak mau pakai tapi gimana caranya kita bisa tahu bahwa persis bahwa ini benar si A bukan si B nah ini kita authentication anti-tempering auditnya access control ada private key dan public key ini semua terlibat semua disana ini semua nanti akan kita bisa istilahnya kalau dalam konteks itu adalah audit forensik kita nanti akan bisa trace satu persatu kita bisa trace dan itu bisa diperlukan semua nah dalam konteks ini yang paling penting nanti di data storage ada ledernya jadi leder kalau orang akutansi biasanya akan ngomong apa istilahnya buku besarnya ada labelingnya ada availabilitynya ada immutabilitynya ini semua akan jadi hal-hal yang kritis sama juga kaitannya dengan data sharing transparansinya gimana flexibilitynya gimana sampai adaptabilitynya gimana nah ini ini menariknya nanti ke sana tapi untuk perteman kali ini baru pengantar ya biar teman-teman yang belum dengan metaverse itu apa mulai tergambar nah setelah teman-teman bisa dapat gambaran bahwa oh metaverse itu ternyata begitu ya luas sangat luas sekali karena memang sekarang ini dunia kita udah dua dunia ya dunia nyata ya real world dan dunia maya dunia virtual persoalannya karena kita hidup di dalam dua dunia itu hukum fikir itu tidak hanya berlaku di satu pihak di apa di real world tapi juga di virtual world juga nah dari konsekuensi metaverse tadi kita ada banyak konsekuensi nanti disini akan perlu bahasan hukum syarak yang panjang ya yang pertama adalah pasar tanpa batas ya borderless disini anda akan NFT kita kemarin sudah bahas cryptocurrency sudah bahas hanya nanti transaksinya yang kita belum bahas ya kita baru property-proportinya transaksinya kita belum bahas kemudian yang berikutnya adalah data dan perlindungan data ini juga sangat kritis interaksi pengguna ini sangat banyak sekali ini anda akan perlu bahasan yang mungkin bisa beberapa sesi ini nanti ya nah pada fokus kita kali ini dua hal dulu yang paling sederhana yaitu adalah bagaimana penggunaan avatar dalam transaksi metaverse serta ini terkait dengan haji virtual yang dilunjukkan oleh Arab Saudi tahun 2021 yang lalu boleh gak sih metaverse ibadah haji itu boleh gak sih kita melakukan ibadah haji tapi dalam environment metaverse ya nanti dua hal sederhana ini yang akan kita bahas buat pengantar teman-teman bisa paham apa itu metaverse nah sebelum lebih jauh ke sana ada satu hal penting yang perlu kita pahami bersama adalah tentang civilization yaitu peradaban dalam konteks ini ada satu definisi peradaban yang menarik yang mungkin kita bisa jadi ini itu adalah peradaban atau civilization adalah kumpulan pemahaman atas kehidupan dimana ada dua kemungkinan yang pertama dipengaruhi oleh ideologi atau akidah ini disebut biasanya disebut sebagai khabdorah kemudian yang tidak dipengaruhi ideologi ini disebut domadhani kalau kita dengan menggunakan bahasa yang lebih populer bebas nilai atau tidak sih sebenarnya ketika itu bebas nilai berarti kita boleh menggunakannya ketika itu tidak bebas nilai berarti kita harus misalnya kalau istilahnya Ustadz Budi itu adalah perlu diislamisasi dulu dalam konteks ini kapitalisme sosialisme dan sebagainya itu adalah dan produk kekuniannya itu adalah jelas tidak boleh diambil karena jelas dari awal itu mengusung ideologi tertentu sementara kalau kita ngomongnya sifatnya agak generik ilmu pengetahuan teknologi ini adalah jenis madaniah yang boleh diambil karena tidak dipengaruhi ideologi tertentu ini pandangan general dulu sebelum kita mensikapi atas berbagai fenomena khususnya tadi metaverse kita akan masuk lebih dalam lagi tentang karena tadi kita fokusnya di dua hal yang kecil tadi dulu avatar kemudian yang kedua adalah ibadah metaverse dalam ibadah itu gimana avatar itu adalah layanan untuk merepresentasikan pengguna dengan gambar tertentu yang bisa disetting mirip dengan penggunanya jadi bentuknya kartun persoalannya adalah bagaimana hukum menggambar dan menggunakan avatar dua hal yang berbeda menggambar satu kalau kita orang yang bukan punya jiwa seni biasanya akan parah di sana kita mungkin hanya menggunakan saja atau kita beli avatar kita pakai ini bagaimana hukumnya kalau kita ke sana nah ada kaedah umum yang perlu kita inikan dulu ya jadi dalam riwayat hadis Bukhari dan Muslim di sana dikatakan innaladzina yasna'una hadihis suwara yu'adzibuna yaumal kiyamah yu'kolulahum ahya'uma kolakum jadi orang yang menggambar gambar-gambar ini maksudnya adalah makhluk yang bernyawa akan disiksa di hari kiamat dan akan dikatakan kepada mereka hidupkanlah apa yang sudah kalian buat ini nah ini ini kaedah umum yang berlaku terkait dengan gambar ya ini nanti dari kaedah umum ini nanti ini akan banyak kita bisa menggali banyak hukum yang kedua yang kedua adalah inna'asyad dan nas azaban indallahi yaumal kiyamati al-musawwirun orang yang paling keras azabnya di yaumil akhir nanti di sisi Allah adalah pokam gambar lukis dan sebagainya ini nah satu hal lagi yang jadi kata kunci nanti adalah al-khukmu yatur ma'il latihi bahwa hukum itu berlaku bersama-sama dengan milat alasannya nah kaedah tiga kaedah ini kemudian kita akan gunakan untuk mencoba menggali bahwa bagaimana sih hukum jadi avatar nah kalau kita kaji avatar ini sebenarnya tidak ada di masa Rasulullah jadi jelas ya di masa Rasulullah komputer tidak ada ini segala-galanya tidak ada yang ada adalah di masa Rasulullah orang melukis orang gambar jelas ada jadi oleh karena itu ketika kita akan istimbad hukum tentang avatar ini maka kita mencoba menggiaskan dengan suaroh ya suar ya gambar jadi yang paling mendekati tentang avatar ini sebenarnya adalah suroh ya suar suar itu ini ya pejamaannya nah persoalannya adalah di era Rasulullah ya orang melukis gambar kemudian orang bikin patung dan sejenis-sejenisnya itu sebenarnya ada fungsi tujuannya dalam konteks di masa lalu itu sebenarnya tujuannya adalah untuk ini apa istilahnya untuk sebagai pengani kalau patung kan sebagai apa latak usah dan sebagainya dulu awalnya adalah orang alim ya tapi ketika orang kemudian mengkultuskan agar kultus itu tetapi maka dimunculkan dalam bentuk gambar dalam bentuk tunggu jadi disini ada filosofi kenapa akhirnya tadi di depan dikatakan bahwa innaladhinayasna'unahadihiswar yu'adhibunayawmalqiyamah bahwa orang-orang yang menggambar ini akan disukset di hari akhir dengan tantangannya adalah jadi hidupkanlah apa-apa yang sudah kalian buat karena tadi filosofinya adalah kultus pada seseorang ketika kultus itu sudah mulai makin meninggi maka kemudian yang berikutnya lagi adalah mengalihkan jadi pengalihkan menjadi ilah persoalannya kalau kita kaji lagi dengan avatar jadi sebenarnya ada pergeseran fungsi biara sekarang ini menggambar itu justru sebagai profesi untuk generate profit persoalannya kembali lagi kalau kitab-kitab klasik tadi dikatakan di depan tadi bahwa justru tukang gambar inilah nanti yang mendapatkan azab yang paling nah persoalan sekarang ketika orang kemudian menggunakan kemampuan gambarnya ini untuk mendapatkan profit gimana apalagi kalau di era medsos sekarang ini justru saya cukup bikin logo saya cukup bikin ini apa avatar ini saya jual murah-murah aja lah 3 dolar 5 dolar kalau yang cukup bagus dan ternyata banyak peminatnya sampai 20 dolar dan sebagainya gitu ya nah gimana konteksnya kesana jadi berbeda ternyata konteksnya di era Rasulullah dengan era sekarang ya kalau era Rasulullah tadi sebenarnya gambar-gambar itu mencoba dihidupkan dalam konteks untuk kultus kemudian yang kedua adalah ketika kultus itu semakin kuat kemudian akan jadi sesembahan tapi sekarang ini avatar itu jelas kalau orang dikatakan ini jadi sesembahan orang akan ketawa ini just for fun aja kok saya enggak bergini kadang-kadang kalau kita lihat avatar-avatar sekarang itu lucu-lucu tapi menarik tapi itu merepresentasikan siapa dia jadi dalam konteks ini terjadi pergeseran ilah terjadi pergeseran ilat sebab hukum itu apa oleh karena itu ini kalau kita lihat ke sini lagi jadi seperti yang tadi saya ceritakan naskah Islam kasih menjelaskan bahwa segala jenis gambar haram hukumnya jadi dasar-dasar gambar avatar sebenarnya melukis dimana dasar ilat haram karena bisa melalaikan dan mengkultuskan sehingga menjadikan berpaling dari Allah dalam konteks kekinian avatar itu digunakan semata untuk hiburan bagi pembuatnya bisa sebagai income sehingga hukumnya boleh nah inilah penggalian terhadap avatar lalu bagaimana ketika kita konteksnya adalah seperti yang tadi ide dari Saudi Arabia akan menggulirkan metaverse haji jadi metaverse haji ini daripada kita harus datang ke Saudi sudah biayanya mahal kemudian yang kedua adalah kita butuh fisik haji itu kan ibadah fisik tapi juga psikis juga dan sebagainya kalau ini bisa divirtualkan gimana dalam konteks ini sebelum lebih jauh kita perlu membahas apa itu bid'ah jadi bid'ah itu menurut bahasa diambil dari kata bid'ah mengadakan sesuatu tanpa ada contoh jadi melakukan sesuatu membuat sesuatu tanpa ada contoh sebagaimana di Quran Surah Al-Baqarah ayat 117 A'udzubillahiminasyaitonirrojim bad'iyang usama wa'ati wal'ar Allah yang pencipta langit jadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi itu sama sekali sebelumnya tidak ada contoh jadi bad'ih maka kemudian berubah menjadi bid'ah sesuatu yang tidak ada contoh nah persoalannya kemudian bid'ah itu macam-macam jadi ada bid'ah dalam tanologi ada bid'ah dalam agama ada bid'ah macam-macam lah ya dalam konteks itu secara umum bid'ah ketika terkait dengan hal-hal yang sifatnya adalah tadi kemadaniah tadi itu boleh tapi ketika bid'ah dalam agama nah ini yang tidak berbeda nah wamuhdasa wamuhdasa til umuri fa'inna kullamuhdasa tim bit'atun wapullu bit'atin dolal nah ini yang seringkali jadi perselisian banyak pihak ya karena ada kalimat kulubit'atin dolal jadi janganlah kamu sekalian mengadakan urusan-urusan yang baru karena seungguhnya mengadakan hal yang baru itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat nah jadi kalimat kuncinya adalah kulub kulub disini menunjukkan setiap nah persoalannya kita gak bisa mensikapi kulub disini hanya dari kalimat ini aja ini adalah kalimat majasi ya kalau istilah kita sekarang itu adalah protem-prototo ya kalau gak salah menyebutnya banyak tapi sebenarnya hanya menyebutnya adalah semua tapi sebenarnya hanya mewakili satu dan sebaliknya mungkin apa yang contohnya adalah tunjuk batang hidungnya menunjuknya hanya batang hidung tapi sebenarnya ini adalah mewakili keseluruhan badan pemahaman tentang kulub disini kalau kita memahami dari sisi letterless apalagi hanya melihat dari sisi maknanya kulub setiap bid'ah pasti dola lah gitu ya nah ini harus di kaji dari banyak aspek lagi karena ternyata disini adalah kulub disini tidak berarti keseluruhan menaamilah amalan laisa laihi amrunah bahwa rotun barang siapa yang mengadakan hal yang baru yang bukan dari kami maka rotun tertolak ini dalam konteks ini secara umum bid'ah ini jelas tidak boleh ya tapi catatannya adalah bid'ah ini terkait dengan ibadah sesuatu yang ada pembaruan pembaruan yang tidak ada contoh dalam masa oleh rasulullah terkait dengan ibadah maka itu adalah rotun tertolak nah persoalannya ternyata kalau kita kaji dalam banyak sirah bid'ah ini ada banyak ya hukumnya bisa dalam konteks wajib ini dalam beberapa sumber dikatakan wajib terkait dengan membukukan Al-Quran di masa Khalifah Abu Bakar Umar dan Usman kenapa ini dikatakan bid'ah karena rasulullah sendiri zaman rasulullah tidak pernah membukukan kenapa dikhawatirkan ini nanti akan karena waktu itu kan masih menggunakan tulang semua catat itu tulang dan ada lontar dan sebagain dan sebagain batu kalau misalkan ini nanti malah justru tidak jelas sehingga rasulullah tidak membukukannya tapi dengan berlalunya waktu para sahabat yang Hafiz dan Hafizah itu banyak yang meninggal maka waktu itu di misiasi Abu Bakar selanjutkan di Umar dan kemudian Usman ada kekhawatiran kalau semakin kalau semakin banyak para Hafiz dan Hafizah ini nanti meninggal maka gimana generasi berikutnya dalam konteks ini sebagian ulama mengatakan bahwa membukukan Al-Quran kalau ini dijadikan sebagai contoh bid'ah itu adalah bid'ah yang hajib tapi sebaliknya bid'ah itu bisa jadi sunnah sebagaimana dicontohkan oleh Umar bin Khattab mengubah terawih dari 11 rokat menjadi 23 rokat pertanyaannya mungkin nanti akan sama loh kalau tadi di depan dikatakan bahwa bid'ah terkait dengan ibadah Rasulullah mencontohkan berarti ini dola lah dong dalam banyak nas dikatakan bahwa sahabat-sahabat itu laksana bintang-bintang kemudian banyak nas juga yang menyatakan bahwa jaminan bahwa Umar bin Khattab ini masuk surga dalam konteks ini ketika kemudian apa yang dilakukan Umar ini kalau misalkan tadi adalah rotun yang dola lah tadi maka Umar tidak dijamin masuk surga tapi karena ada tadi banyak nas yang dikatakan tadi itu maka apa yang dilakukan Umar ini bukan bid'ah dola lah tapi sunnah sama berikutnya lagi adalah bisa jadi makroh menghias masjid dengan ornamen yang tidak mengandung unsur da'wah ini bisa jadi akan makroh sementara mukwah itu haji dengan pesawat terbang kenapa harus dengan pesawat terbang kenapa harus dengan pesawat terbang ya suka-suka saya lah ini kan bid'ah zaman Rasulullah gak ada pesawat terbang nah ini kan hal-hal yang sempatnya mukwah jadi gak ada persoalan jabat tangan usai sholat dan sebagainya ini adalah bid'ah yang mukwah nah pertanyaannya kembali ke tadi nah ketika kemudian kita katakan kembali lagi pada kasus virtual virtual apa hats tadi ya bagaimana hukumnya dalam Islam nah dalam konteks itu kita kembali lagi pada dalam kaitan ibadah sebagian besar banyak para ulama yang mengatakan bahwa ketika kita ngomong VR ya virtual reality untuk hats ini nanti dikatakan ini apa satu lagi beradu ya haram karena termasuk yang lolalah Allah alam bisa mudah-mudahan bisa mencerahkan buat teman-teman saya kembali kali kepada Kang Imam Kang ya terima kasih Ustadz menawar luar biasa ini penelusurannya Pak Ustadz kita ini baik kita lanjutkan langsung tanya-jawab saja tapi saya mau curi waktu tanya-jawab dulu dari saya dulu Pak Ustadz saya belum bisa membedakan real itu VR dan IR tadi karena kok seolah-olah sama mirip atau sama VR dan IR tadi coba mungkin bisa diulang sedikit bedanya yang lebih signifikan dimananya bahasa sederhananya begini Kang Imam jadi kalau VR itu kita harus pakai kacamata gampangnya yang tadi ada kacamata virtual yang tadi harus itu VR ya virtual reality ketika kita sudah pakai kacamata penuh maka dunia yang di depan kita itu benar-benar dunia virtual tidak tercampur antara virtual dengan real world tapi kalau ER itu campurannya jadi gambarnya kalau tadi Pokemon Go Pokemon Go kita tidak akan bisa jalan kalau kita tidak ada tools toolsnya apa HP sekarang kita lihat kalau tanpa HP kita lihat dunia di depan kita tidak ada kok itu ada harta karun tidak ada itu tidak ada ini tidak ada itu tapi begitu kita bawa handphone kita lihat di depan kita kita lihat handphonenya ada di sana hartanya ada di sana hartanya ada di sana jadi ada situasi yang sifatnya adalah virtual diinjekkan ke dalam dunia real virtualnya ada tracer ada harta di sini cari harta di posisi ini guru anak di sini itu semua diumumkan di dalam komunitas ini ada harta baru di sini tersembunyi di sini cari persoalannya kita nyarinya kalau tanpa pakai handphone yang ada sudah di install Pokemon Go kita tidak akan tahu di sebelah saya sebenarnya ada harta kita tidak tahu jadi kita melihatnya mata telannya kita tidak lihat tapi begitu kita melihat dengan HP ada nah itu ada campuran misalnya dunia virtual diinjeksikan ke dalam dunia nyata nah itu adalah ER kalau yang agak pernah kita apa alami itu Karuhun itu ini kita kumpul di situ ada penjualan Karuhun ingat komunitas Karuhun itu itu sudah begitu belum ya padahal dulu itu komunitas ngejar-ngejar keripiknya itu itu belum karena tidak kelihatan hartanya tidak kelihatan tidak kelihatan virtualnya gitu berarti bisa ditambahkan nanti ya kalau Karuhun mengembangkan itu dalam ER nanti seperti gamers yang ngejar-ngejar Pokemon sampai nabrak tembok betul dia tidak melihat dia fokus di gadgetnya tiba-tiba cipru gitu ya maksudnya yang kedua sebelum saya bacakan catnya itu TFX bangkrut itu kenapa Ustaz apa TFX apa itu TFX itu loh ya kripto itu yang bangkrut itu FTX ya banyak sih ada banyak ini banyak-banyak situasi ya itu tadi yang seperti yang sebelumnya saya bahas itu bubble ya kita karena kita banyak orang-orang yang tak berhasil sifatnya adalah ini apa ya karena gerigi tadi ya pengen dapatkan keuntungan cepat mereka tidak pernah berhitung bahwa sebenarnya flukulatif itu kalau kita tidak maintain benar kita akhirnya benar-benar war-warnya akan tinggi disitu nah ketika udah makin itu masalahnya kan kemudian ketika tingkat ininya makin tinggi berarti pengelolanya itu akan makin nah ada ada dua kemungkinan yang pertama sebenarnya itu fiktif ya kenapa ketika kita ngomong NFT itu kalau itu tidak dalam blockchain nah itu itu tipu-tipu ya tipu-tipu jadi maksudnya blockchain itu kalau sifatnya adalah berarti dia masih pakai web 2.0 sentralistik hanya ada di server pengelola saja servernya itu tidak terdistribusi di berbagai tempat di berbagai negara di berbagai ini sehingga kalau ada blong di satu kita bisa backup dari sebelahnya dari sebelahnya dari sebelahnya nah yang lebih penting lagi adalah non-repudiasinya nggak jalan maksudnya non-repudiasi itu kalau saya saya mengklaim bahwa saya tidak melakukan transaksi ini kok padahal sebenarnya ada nah dia tidak bisa membuktikan bahwa saya sebenarnya kalau kita tadi pakai single server atau server terpusat dari pengelola tadi itu klaim itu hanya sepihak meski kita bisa ngomong auditorinya bisa kok dan sebagainya dengan berbagai macam jenis kejahatan itu itu semua bisa diumpetin bisa juga dihilangkan dan sebagainya tapi begitu kemudian ini di seluruh dunia itu ada server yang ada server yang connected maka kalau saya ngomong cheating server mana nih ini oh server lainnya semuanya ada kok berarti catatan anda cheating nih berarti karena catatan ini di seluruh dunia ada jadi nggak mungkin kalau misalkan transaksi ini nggak benar jadi non-repudiasinya jalan nah ini dugaan saya kondisi kondisi yang pertama tadi bahwa ini sebenarnya tidak dalam blockchain environment hanya web 2.0 nah orang awam karena tadi greedy-nya dia tidak memperhatikan teknologinya itu sehingga sebenarnya dari awal dia itu sudah sangat high risk dengan terlibat di sana yaudah akhirnya habislah nah dengan ketika dia habis ada berbagai macam yang pertama mulai diendus oleh pihak berwajib bahwa ini sebenarnya adalah bitcoin fiktif gitu bisa jadi itu kesana juga banyak kemungkinan lah kita harus bisa risk satu tapi luar biasa ya Ustadz itu setinggi FTX itu sejadunia itu bisa bisa cuma menggunakan web 2.0 dan bitcoin fiktif ini harus karena memang banyak kok banyak pihak penyelenggara apa penyelenggara apa kripto itu kalau kita tidak hati-hati sebenarnya itu tidak dalam environment blockchain nah disitu yang harus dipahami disitu sehingga banyak pihak yang akhirnya justru ini PHP baik ini yang penasaran ini Mas Zartadi ini pertanyaannya kenapa sih kok pakai avatar kurang ganteng apa mungkin gitu coba tadi mau ngomong langsung atau gimana Mas Mas Halo Assalamualaikum Jalan silahkan langsung saja saya sebenarnya kaptek ini cuma tadi saya sempat buka di google tentang metaverse artinya dan sebagainya itu definisinya kan cukup panjang tapi saya singkat dari Ustadz Munawar dengan ini pokoknya metaverse itu kalau meta itu kan di luar batas first itu alam semesta katanya di google jadi pokoknya kita masuk dunia yang yang di luar batas alam semesta ini jadi kemudian personifikasi kita itu kemudian kenapa pakai nama avatar gitu untuk kita akan melakukan transaksi atau kita akan komunikasi dan bertransaksi dan sebagainya saya sih tahu saya avatar itu kan toko atau film waktu saya ke Cina itu di Guangzhou itu kan ada bukit-bukit itu katanya ini avatar ini ada burungnya segala apa hubungannya pakai toko avatar itu saya juga belum pernah lihat avatar itu filmnya kayak apa cuma diceritain itu ada karena saya kebetulan ke Guangzhou itu di Bukit-bukit itu memang bukitnya terjal dan dibikin film avatar di situ sehingga di situ ada patung avatar itu kenapa begitu saya hanya pengen tahu apa sih kenapa jadi misalnya kok tidak panjul aja gitu apa gitu Mas Har saya pakai avatar ini ya ya betul ini pakai avatar ini jadi sebenarnya simpel sih kenapa kalau kita ngomong mungkin teman-teman sudah paham sekarang ini pakainya PDF aja lah gitu tanyaannya pertama juga kenapa PDF kenapa tidak pakai kalau Microsoft ada dulu sebenarnya kalau kita ngomong Microsoft dulu sempat punya saingan PDF jadi Microsoft itu namanya apa saya lupa sudah lama saya enggak jadi tahun 2000 baru 4 tahun yang lalu Microsoft tidak neruskan itu jadi pertanyaan simpel ya siapa yang mendominasi dulu siapa yang menciptakan dulu dan kemudian dia mampu mendominasi ya dialah yang akan menggunakan istilah dia lah yang digunakan jadi kalau seandainya dulu konsorsium PDF ternyata salah dengan Microsoft maka PDF hilang namanya bukan PDF file bukan lagi itu namanya yang punya Microsoft tapi karena Microsoft yang kalah yang mendukung lebih banyak PDF maka nama Microsoftnya hilang sama kayak dulu misalkan Netscape dulu ya kita ngomong Netscape dulu kan browser segala macam kita akan ngomongnya Netscape tapi ketika kemudian Microsoft menelurkan EA Internet Explorer dan itu dibundering dalam OS Windows habislah Netscape kita gak pernah dengar lagi Netscape jadi kembali lagi kenapa harus avatar kenapa kembali lagi karena ini masalah jargon siapa duluan dan siapa yang memenangkan pertempuran nah persoalannya mungkin jangan kembali ke kenapa avatar persoalannya di dunia virtual itu kita gak mungkin kita ngomong kita sebagai personal karena tadi kita filosofi di dunia virtual itu adalah anonymity itu dijaga nah ketika kita ngomong anonymity dijaga maka harus ada representasi representatif pengganti bahwa yang mewakili person ini apa nah inilah yang disepakati bahwa harus ada pengganti yang merepresentasikan itu nah persoalannya ya kenapa avatar ya kembali lagi pada siapa duluan yang mengusulkan itu dan siapa yang kemudian sanggup leading di sana itulah akhirnya marketing akhirnya kira-kira begitu gak tahu mungkin kalau teman-teman ada yang kita boleh silahkan ya sekedar itu ya sekedar ramai-ramai yang pakai simbol ya simbol mana yang mau dipakai ya ya baik masa tadi cukup puas atau belum puas dengan jawaban tadi mas mau bikin avatar gambar mas Tartadi dibikin di gambar gitu lah ya ya apa puas lah terima kasih atas penjelasannya nanti pertama silahkan yang lain nanya dulu nanti saya nanya nanti terima kasih mas silahkan teman-teman semua yang tertarik membahas kemajuan teknologi ini memang luar biasa ya yang penting jangan sampai tertipu langkah kita sudah terlalu maju ke depan pengajiannya dimana kira-kira padahal banyak ini kalau kemarin dengerin Ustadz Imam itu Imam Teguh Santoso ini mungkin puzzle-puzzle di ujung-ujungnya tentang bagaimana istilahnya istilahnya hipnotisnya hipnotisnya kemajuan teknologi itu menggiring pergerakan itu mungkin saya sedikit cerita kemarin waktu saya ke Eropa itu duit sekarang sudah tidak wujud lagi Ustadz bawa uang euro itu malah pulang utuh itu karena dimana-mana sudah pakai kartu itu nanti kedepannya seperti siapa usaha money exchange itu ketukaran uang itu kayaknya enggak laku itu karena kemana-mana uang fisiknya enggak laku sampai sekecil-kecil rupiah pun masuk bes ya kartu aja dipakai itu petugasnya enggak ada lagi ya memang mohon-ngong itulah fenomena kita keseharian itu makanya ini kajian pikih terkait dengan berbagai fenomena ini jadi sangat menarik karena kita melihatnya harus case by case kita enggak bisa generic karena kemajuan teknologi sudah luar biasa dan itulah mungkin yang jadi menariknya justru di situ hanya hal yang kita mengamah harus makanya kebetulan saya orang IT saya mungkin bisa banyak mengeksplorasi sisi teknologi dan sisi kritis sisi kritis katalah nanti mungkin kita mulai bahas lagi misalkan smart kontraknya gimana sih bagian mana sih di smart kontrak ini yang harus kita jaga supaya nanti transaksi yang terjadi di dalam environment kita nanti ini sudah sesuai dengan cara sehingga katakanlah riski kalau misalkan kita dapatkan dari transaksi tadi itu juga riski yang halal buat kita kan kaitannya kesana itu yang harus kehati-hatian di situ persoalannya adalah ini semua tidak seperti dulu kalau dulu itu kan kelihatan kontraknya akan begini ada tertulis sekarang ini nanti kontraknya itu semua adalah dalam bentuk bit-bit fight-fight sekarang persoalan adalah gimana ini kajian ini gimana dan sebagainya banyak hal yang nanti perlu kita istilahnya perlu kita bedah dalam konteks kita sebagai orang muslim ini harus bisa paham kalau tadi kita katakan mungkin dalam kajian yang lalu kan kita sudah bahas tentang virtual money virtual money ini gimana kan berarti harus ada apakah ini konteksnya adalah ini hanya sekedar money biasa saja sebagai pengganti ini atau sebenarnya ada transaksi di belakangnya card issuernya gimana akad kita kepada card issuer gimana itu kan panjang waktu itu mungkin nanti bagi teman-teman yang masih apa pengen lebih detail lagi boleh lihat rekaman ketika kita membahas tentang virtual money silahkan hubungi level silahkan atau kita kunjungi youtube-nya arga cita arga cita nah sepertinya lama-lama memang batas negara hilang ya karena pendapat di Indonesia MUI seperti ini kemudian di negara lain beda lagi apakah ulama-ulama itu sudah mulai menyatu di tingkat antar negara karena berbeda negara berbeda pandangan begitu lama-lama kan gak ada batasnya contoh kaseseril aja ya saya kebetulan lagi riset tentang blockchain halal blockchain halal ini masih dilema dalam konteks begini bukan dilemanya ternyata katalah MUI Indonesia dengan MUI-nya Malaysia dengan katalah Arab Saudi itu ternyata tidak sepemahaman contoh biar ini buat teman-teman sekedar gampang bahwa kalau di Malaysia itu contohnya syaratnya pemiliknya adalah muslim di Indonesia kan tidak ada syarat pemilik muslim ini dilema lagi ketika kita harusnya halal itu berlaku general global ketika Saudi menyatakan halal mestinya di Indonesia menyatakan halal juga tapi persoalannya ini masih belum terjadi kalau ini konteksnya manual kita tinggal lihat buktu-buktinya tapi persoalannya kan ketika dunia ini sudah borderless ini harusnya satu sama lain ini langsung jadi kalau kita ngomong sebagai blok Saudi sebagai blok kemudian Malaysia blok Singapura blok ini kan tinggal dibikin chain masuklah jalan blockchain sehingga ketika kita ngomong sebenarnya gini di dalam blockchain itu kita bisa katalah menggunakan IOT tadi yang paling rumit itu adalah ketika kita ngomong pemotongan misalkan jadi kita harus bisa tahu persis bahwa katalah kalau ini ada lembu ini ada sapi sapi ini siapa peternaknya ya masih mending kalau peternaknya mungkin gampang ini kandangnya dimana kandangnya dimana masih ini lagi makanannya apa makanannya produsennya dari mana katakan rumput-rumputnya ini semua dalam kontak blockchain environment ini ini semua terdata semua terdata jadi ada ada peternak ini punya jadi tiap-tiap gambarannya nanti teman-teman bisa membayangkan sapi itu ada ID-nya kemudian ketika dimakan dikasih makan dengan katalah apalah makanan sapi teman-teman yang sudah terang lebih tahu ini belinya dari mana belinya dari mana ini kita bisa trace pabriknya dimana pabriknya ini ada terjadi pencampuran enggak sih banyak haram dan halal semua kita bisa trace dari hulu sampai ilir kita bisa trace nah ini 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 luar biasa teknologi metaverse ini nanti salah satu diantaranya begini sehingga kalau kita sebagai kaum muslimin sederhananya asumsikan kalau kita ngomong MU Indonesia kalau MU Indonesia benar-benar sudah menerapkan blockchain ini kita bisa tahu persis kok bahwa eh saya mau konsumsi barang ini dong misalkan apalah misalkan sederhananya adalah saya ingin MACD misalkan MACD ini kan bahan utamanya adalah ayam ayam ini kenapa ini masuk ke pemotongannya kapan kita tinggal trace aja oh ini masuk ke pemotongan ini siapa pemotongnya pemotongnya adalah ini digunakan adhan enggak adhan ini tanggal berapa jam berapa siapa ini itu semua terdata sehingga kalau kita di posisi kita sebagai kaum muslimin kita bisa benar-benar nyaman gitu loh bahwa eh benar nih makanan yang kita makan ini harta yang kita konsumsi ini harta yang kita dapatkan ini bisa dipertanggungjawabkan semua maka kalau kita ngomong gampangnya nanti dia umil akhir nanti ketika tangan tidak apa ketika mulut tidak bisa bicara yang lagunya krisya itu ya mulut tidak bicara ini semua udah benar-benar semuanya nyambung tracing itu udah hal yang sangat jamak bisa terjadi kita bisa nge-trace semua seluruh hal sampai tadi misalkan ada transaksi tadi misalkan bahwa nah makanya tadi smart contract di belakang ini backbone-nya ada smart contract bahwa ternyata misalkan ada transaksi apa misalkan oh transaksi ini misalkan anggaplah saya beli barang saya beli barang ini siapa produsennya produsennya ini kemarin terjadi transaksi akad ini nah produsen ini ternyata katalah melalui banyak pihak misalkan kebetulan ini trading bukan bukan produksi dia melalui perantara A, B, C dan seterusnya semua tercatat semua tercatat nah hebatnya disitu nanti sehingga kita bisa nge-trace bahwa nah ini nanti ketika kita akan ngomong di virtual asset virtual asset nanti kita akan bisa tahu persis bahwa eh saya beli lukisan ini saya membuat lukisan ini tanggal sekian kemudian ini disimpan di galeri saya ini ketika kemudian ini akan masuk ke pameran ini ada historicalnya ada pemilik pertama ini dibeli dengan harga sekian kemudian pemilik pertama dijual dengan harga sekian semua ada historicalnya nah ini luar biasanya disitu kalau jadi menjawab pertanyaan tadi apa ketika sudah border seperti ini ya inilah justru kita yang harus banyak eksplorasi benerkah nah ini tadi kita harus semakin banyak hati-hati benerkah harta yang kita peroleh ini halal gitu ya padahal kan dikatakan bahwa kalau ada barang haram masuk ke dalam darah kita maka ibadah kita 40 hari 40 malam tidak diterima nah kalau udah gitu kan luar biasa berat tanggung jawabnya disana Ustad ini kan berarti eranya benar-benar terbuka ya tanpa perantara karena semua terdeteksi oleh siapapun karena kalau sistem blockchain seperti itu kan siapapun bisa melihat siapapun artinya kan seperti itu ya nah yang mencatat smart contract yang mencatat entry aset tadi itu berarti setiap individu atau organisasi masing-masing harus sadar tentang teknologi itu sadar meng-input dan mempertanggung jawabnya kira-kira begitu ya sebenarnya nanti nggak perlu input lagi kan ada IOT IOT itu nanti sensor itu langsung mencatat langsung kalau nanti input ada kemungkinan human error gitu jadi saat misalkan tadi gampangin soltok sederhana tadi saat menyembelih Atan gitu ya saya tinggal klik tombol Atan saya Atan Atan nanti tetap catat tanggal sekian jam sekian si A yang Atan kalau ada sensornya sensornya nanti jadi nggak perlu kalau yang otomatis sudah sensor aja langsung semuanya jadi nggak sensornya di mana misalkan contohnya kira-kira seperti itu kan bisa sensor suara saat penyembelian penyembeliannya ini melalui apa apa istilahnya itulah apa kok saya malah jadi wah ini dipingsankan dulu atau nggak dan sebagainya itu semua tercatat jadi nah dilema laki-laki-laki kalau dulu yang jadi pertanyaan itu adalah how to make sure bahwa benar Atan itu yang melakukan adalah laki-laki pada jam ini nah itu terjawab dengan sensor-sensor tadi karena sensor ini real time jadi tidak ada lagi setelahnya ada penipuan ada ini nggak bisa dikatakan terjadi begitu nah sebenarnya ini kesempatan bagi kita muslim itu kalau bisa menyatukan seluruh link itu terus kemudian sadar tentang memasang sensor itu bahkan sekarang ini kan dengan apa namanya dengan selfie dikirim itu kan sebenarnya udah cikal bakalnya kira-kira gitu nah dilemanya tadi seperti yang Anda katakan tadi misalkan Arab Saudi menggunakan madhab ini Indonesia menggunakan madhab ini nah itu hingga terakhir ini meskipun sudah ada konsorsium itu tapi belum ada kesepakatan bersama bahwa ini loh sehingga akhirnya kalau Arab Saudi menyatakan halal Indonesia otomatis halal nah ini belum terjadi kesepakatan bersama itu atau karena ada karena ada gap karena ada gap pemahaman teknologi itu bagi yang awam-awam itu jadi sulit masih sulit untuk menjadikan itu sebagai sebagai kemajuan peradaban gitu ya jadi sebenarnya mungkin ya salah satu faktor itu jadi ada yang masih tradisional menganggap bahwa oh ini gak bisa nih ini harus ada dan sebagainya contoh berapa tahun lalu saya kebetulan juga developer di suatu ini ya saya ketika akan mengubah habit ya jadi katalah contohnya Pak Direktur Bapak gak perlu lagi tanda tangan basah gitu dilemah yang terjadi adalah oh saya orang gak lagi tergantung saya ya kalau apa-apa orang tanda tangan saya dicari ini Pak Direktur jangan klik aja jadi kok beda nah ini terjadi ya ini di beberapa kondisi itu terjadi terutama yang saya alami ketika saya membantu di LPPOM membuat itu terutama di komisi fatwa itu para ulama-ulama sepuh ini merasa bahwa oh ini gak sehingga ini kurang dibutuh ya dan sebagainya tapi setelahnya edukin dan sebagainya akhirnya mau menerima itu dan oke akhirnya benar itu tadi kembali lagi mungkin kontaksnya adalah konsorsium dunia memang masih harus perlu banyak dialog bersama duduk bersama sehingga kita akhirnya bisa ada kesepahaman bersama bahwa oh ini loh sebagai handshake kita begini tapi yang paling utama paling utama sepertinya banyak peran-peran yang hilang itu seperti tadi Direktur hilang peran tanda tangan terus money changer kehilangan tokonya karena sudah pembayarannya itu gak pakai tukar uang bawa uang sana mungkin nilai tukarnya tidak semahal ke money changer bahkan seperti itu dan lain-lain itu banyak malah pemerintahnya pemerintahnya perlu enggak itu karena nanti tanpa visa tanpa visa lagi prinsipnya adalah selama pihak-pihak itu akhirnya akan jadi istilahnya akan membuat jadi kendala itu hilang makanya kayak misalkan pengacara selama ini kan kita butuh pengacara ini nanti pengacara udah gak dibutuhkan lagi perbankan perbankan ini terlalu high cost perbankan gak butuh lagi karena kita bisa direct gitu loh ngapain harus lewat perbankan nah ini juga akhirnya dilema negara akhirnya ngomong bahwa bitcoin ini bikin saya gak diakui pemerintahan ini jadi bitcoin haram itu dia kehilangan baik kita ada pertanyaan di chat itu Masar tadi penasaran lagi itu ya Masar disampaikan langsung saja biar biar ada suaranya lagi silahkan Masar industri bakan ternak oh iya tadi kan menyinggung adanya sapi bisa di kalau di pakan ternak begini tapi itu dilakukan oleh lembaga namanya sertifikat jadi ada satu ikan yang bisa di ekspor ke Eropa atau ke Amerika atau kemana ikan kilabia itu tapi syaratnya itu pakannya itu tidak boleh menggunakan fish meal ya jadi mereka akhirnya mengeluarkan semacam sertifikat yang kemudian akan melacak di industri bakan benar-benar bahwa tidak boleh pakai fish meal karena sama aja ikan makan ikan nanti ibaratnya konversi ikan laut ke ikan tawar jadi mungkin mereka tapi apakah kemudian trash ini dilakukan oleh mereka yang katakanlah pembeli orang Eropa Amerika itu menggunakan teknologi itu kalau dari kita sih taunya kita mengejar membuktikan bahwa pakan yang kita produksi itu memang tanpa fish meal itu ya dengan dengan sertifikasi kita penuhin dengan sertifikasi cukup petat gitu kan itu saja apakah kemudian mereka menggunakan teknologi itu untuk bisa meyakinkan bahwa mereka membeli ikan dari Indonesia itu benar-benar ikan itu tidak dengan fish meal gitu Pak Ustadz di Eropa cukup maju di Eropa cukup maju Eropa sudah beberapa konteks halal atau konteks yang tadi terkait dengan pakan tadi itu mereka sudah menerapkan blockchain itu semua ada di blockchain Indonesia yang relatif bakat telat di sana jadi salah satu itu tadi kemudahannya enaknya blockchain tadi kalau itu sudah benar-benar dalam benar-benar saling blok-blok tadi itu saling terang dalam sebuah chain maka sertifikasi tadi sudah jadi tidak terlalu signifikan lagi karena kita bisa pastikan bahwa itu benar persoalannya kan ada kadang-kadang ada yang putus misalnya di Indonesia Indonesia tidak ada blockchain berarti tidak mau sertifikasi itu jadi blockchain itu beberapa tips yang memang diterapkan di dunia industri ketika ada chain yang terlepas yang itu belum tergabung di sana tapi kalau misalkan nanti perusahaan pakannya Kang Hartati tadi sudah saya aduk saya bikin server sendiri saya aduk ini saya tinggal nyangkok ke Eropa tadi sudah masalah sertifikasi tadi sudah tidak perlu lagi karena apa karena nanti peternak itu tadi sudah nyambung kita pakai cloud misalkan dengan peternak pakai HP saja kemudian tambah sensornya makin lama itu sensor itu makin murah sekarang di Indonesia masih termasuk mahal kita tinggal pakai sensor tambahkan di polam kemudian sambungkan ke HP dan nyambung ke cloud sudah begitu kasih makan tiap kali makannya nanti paletnya atau apa itu taruh di dalam satu tempat tertentu itu ada sensornya jadi ketika jam berapa makanan itu turun sensor itu langsung report bahwa makan ini langsung atau bisa juga didetek makannya adalah ini pada jam ini turun kapasitas sekian ini sekian semua terekam jaminan kepastian bahwa benar enggak sih ini ini terjadi kan semua tadi real ada real time itu ada kita bisa trace nah yang lebih ini lagi isu yang lebih utama lagi adalah isu berikutnya setelah traceability tadi solve isu yang berikutnya lagi adalah counter fade ini ori enggak sih kan banyak pemalsuan nanti teknik ini kita kan bisa membuktikan bahwa ini ori atau tidak ada tekniknya untuk membuktikan itu nanti jadi semua kemungkinan cheating segala macam itu kita bisa jadi untuk menjawab pertanyaan tadi apa apakah ini fair atau tidak nah fair ini fairness itu dilihat dari apa kalau dilihat dari saya sebagai konsumen bahwa ini bisa di trace sampai ke gilir fair karena saya bisa memastikan bahwa barang yang saya konsumsi adalah kalau tadi kita ngomongnya halal barang yang saya konsumsi halal dari gilirnya dari hulunya dari hulunya apa gilirnya saya enggak tahu hulu itu yang mana gilir dari ujungnya saya bisa trace bahwa ini halal nah tapi kemudian ketika kemudian kita katakan bahwa kalau kemudian kita kata mungkin enggak sih UMKM ini terlibat ini oh sekarang teknologi makin murah jadi biarlah itu nanti para vendor besar yang terlibat di sana konsumen kita sebagai end user kita sebagainya cukup pakai cloud pakai HP beli sensor kecil udah nyambung kita jadi kita bikin block nyambung ke dalam block yang lain jadilah dalam sebuah konsep blockchain tadi jadi kalau dikatakan fair enggak ya justru kalau saya melihatnya dengan ini semua ini malah justru lebih fair kalau selama ini misalkan penggelembungan itu karena ada faktor pihak ketiga pihak ketiga memberikan fee sekian mahal sekian katalah contoh sederhana yang saya alami misalkan ketika saya yang bikin kontrak kontrak itu perlu ada divalidasi oleh lawyer lawyer ini ratenya dolar per jam biaya lawyer yang lebih mahal daripada pihak yang bikinnya nah ini dalam konteks ini justru pihak-pihak yang tadi itu uang aja karena kita ini bisa di otomat kita bisa langsung direct jadi tidak produsen sama ketemu konsumen itu langsung kenapa kita harus pakai pihak ketiga nah kira-kira kalau dalam konteks ini makanya ini ini kajian fikirnya jadi makin makin gak tahu ini bisa jadi makin susah atau makin ini nah ini ya tantangan yang menariknya disana kita akan banyak kasihan disananya disana kira-kira itu ya terima kasih ini mas Jody nih mas Jody mau ngomong sendiri atau dibacain silahkan mas Jody bacain aja internetnya kurang sama oh iya saya bacain ya kayak sinyalnya putus-putus itu mungkin sambil kita baca ya Ustadz ya apakah metafasi juga akan memiliki sumber daya yang terbatas bahwa beberapa sifat penting pada multiverse adalah interaktivitas just money interoperabilitas dan potensi ekonomi yang besar kira-kira kesiapan dunia dengan penerapan MV ini bisa lebih cepat dari dugaan atau masih cukup lama ini sebenarnya ini malah justru percepatannya sangat cepat ini ya kuantum ya kuantum lebih jadi kalau kita nanti kita masih lama tiba-tiba besok udah ini kita malah justru tertinggal di landasan kuantumnya disitu yang lain tinggal landas kita tinggal di landasan itu aja kuantumnya karena memang istilahnya sekarang itu pertumbuhan IT teknologi itu udah bukan lagi tahun bulan tapi udah minggu nah itu dilemanya disitu makanya kalau saya selalu ngomong kalau sama mahasiswa saya simpel saya mungkin susah bersaing dengan kalian dari sisi teknologi karena umur gak bohong kita udah susah untuk berkompetisi di teknologi tapi satu hal yang jam terbang dan sebagainya kalian gak akan bisa menyaingi para senior itulah kenapa ketika kita ngomong ketika dunia ini segala macam nah sekarang konsep apa nih yang matang ini apa nah itu bagaimanapun para senior akan lebih unggul dibanding para junior teknologinya mungkin junior akan tetap lebih unggul tapi tetap aja bagaimana mengintegrasikan bagaimana itu tetap kecanggian para senior yang lebih ini kalau keberanian bertindak yang muda-muda itu cepat sekali tapi mengintegrasikannya itu konsepnya pasti lebih kuat senior gitu ya kira-kira ya ini Mas Dhar tadi lagi penasaran nih kayaknya Mas Dhar tadi tanya terus sepertinya begini Mas Dhar tadi nanti lelenya siap dipanen tau-tau orang Eropa udah tau di pasar tadi itu lelenya sudah panen tuh kamu lagi di mana oh rupanya dia lagi di luar kota langsung ada yang menjemput kira-kira begitu ya Pak Ustaz ya ya teknologi sekarang ya teknologi sekarang udah begitu jadi sifatnya sekarang gak perlu ada perantara lagi jadi blockchain ini nanti pihak ketiga pihak-pihak yang justru memperbesar kos memperlambat distribusi itu semua terpangkas kalau saya konsumen bisa langsung direct produsen kenapa harus melalui rantai distribusi yang gak keruan gitu jadi kalau ditanyakan apakah ini nanti jelas patah terlambat ini nah ini makanya ini dengan ini semakin jadi family day to day kita jadi pre-operation maka akan makin banyak industri yang bulung tikar kalau dia tidak bermetamorfosis yang lebih kuat oke saya coba tanya nih Pak Ustaz di Eropa tadi katanya lebih maju bagaimana peran pembagian peran pengusaha tentunya yang maju pengusahanya dulu bagaimana pembagian peran pengusaha dengan pemerintahnya untuk di Eropa katanya maju tapi seperti apa gambarannya itu nah ini makanya ini tadi dilema lain lagi gampangnya misalkan contoh tadi ya justru ketika kita ngomong blockchain ini pemerintah itu hanya sebagai regulator saja jadi kalau selama ini misalkan nah tapi di sisi lain regulasi itu sendiri kadang-kadang justru tidak efektif maka tangan besi yang diterapkan contoh kasus yang saya katakan tadi adalah kripto tadi ya kripto itu itu kan langsung directly menghubung antara konsumen dan produsen tanpa ada pihak ketiga mantalah misalkan pihak distributor segala macam enggak usah terus kemudian pihak perbankan ngapain kita lewat perbankan kenapa perbankan nanti akan ada biaya ini biaya itu ini itu dan sebagainya udahlah kita langsung aja nah sekarang pertanyaannya adalah bisa enggak kita sepakat kita pakai mata uang apa kalau kita pakai mata uang resmi dari negara maka ada ada regulasi ada PPN ada ini macam-macam nambah biaya udah kita bikin aja yang semuanya digital makanya kan sekarang Bank Indonesia pun juga lagi mengkaji untuk pembuatan rupiah digital seapa panjangannya seapa saya lupa itu padahal sebenarnya kalau kita ngomong itu ini kan karena ya istilahnya ego ego pemerintah kalau ini nanti saya nggak dapet apa karena udah langsung direct langsung gitu pertanyaannya adalah kalau udah seperti ini nanti apakah someday nanti benar-benar borderless ini terjadi peran negara jadinya ini memang ini masih istilahnya ya saya nggak berani ngege-mongso dalam konteks orang Jawa itu meramalkan sesuatu tapi ini satu sifat yang sunatullah bahwa ketika itu ada sesuatu yang sifatnya bisa menghambat menambah biaya istilahnya kalau bisa cheaper faster better kenapa harus nggak gitu loh jadi sifat teknologi nanti adalah gimana caranya bisa cheaper bisa faster bisa better gitu ya yaudah semuanya itu nah yang diuntungkan ya kita semua akhirnya iya pengalaman kemarin waktu saya pulang dari Belanda itu kabarnya orang Belanda itu nggak simpen lagi euro seratus ya seratus euro itu di sana nggak laku di Indonesia masih laku ya terus bawa ke toko itu tokonya takut terima yang cash karena dan nggak menyediakan kembalian-kembalian itu nah itu bukti itu kemajuan seperti itu terus tapi di sana lagi bingung mau mempertahankan Uni Eropanya atau nggak padahal Uni Eropanya dinikmati oleh penduduk sana karena sana sini sana sini udah nggak usah ngantri di imigrasi yang luar biasa bikin capek gitu kan karena pakai Uni Eropa jadi seperti pindah kota aja itu kalau konsep Islam itu kan begitu khilafah itu kan begitu borderless kenapa kita kita dan Malaysia kita dan ini harus pakai pasport pakai ini biaya semuanya selama itu dalam wilayah negeri muslim yaudah satu muslim itu sebagai pasport ini luar biasa loh mestinya ustad harus meneriakan lebih ini lagi supaya muslim kita lebih awal mendahului konsep ini borderless itu ya sebenarnya tapi kalau kalau ada gap pemahaman digitalnya ini yang mungkin merasa jadi perantara itu hilang memang kuncinya di kehilangan posisi sebagai perantara itu ya betul ya dengan siapa saja ustad itu dengan teman-teman tokoh-tokoh islam itu supaya lebih membahas lebih dalam lagi lebih praktis lagi untuk mencapai cheaper faster better itu ya ya emang ya semampu saya lah kepada banyak pihak saya mencoba menerang nah dilemanya begini banyak istilah-istilah teknologi itu yang sebenarnya masih sangat teknis yang itu belum gampang dipahami oleh orang awam nah itu dilema itu saja tapi dengan banyak diskusi seperti ini oh berarti saya harus menyampaikannya dengan begini jadi bahasanya bisa lebih membumi nah itu-itu saja tantangan tantangan terbesarnya nanti di sana harus banyak istilahnya banyak ya banyak ketemu orang banyak ketemu orang banyak diskusi banyak sebenarnya apa sih fenomenanya gimana sih ini gimana sih dari situ saya bisa coba membantu memberikan pemahaman bahwa dari si teknologinya nanti begini loh critical pointnya di sini loh itu-itu peran-peran di situ begitu ada beberapa critical point misalkan ada pemahaman saya di syariah yang kurang ya saya bisa banyak konsol juga ke para guru-guru saya yang lain kalau seperti ini gimana nah dilema lain lagi ini dilema lain lagi ini sharing aja ya banyak ketika kemudian saya sampaikan fenomena-fenomena ini fenomeno-fenomena tentang teknologi ini pada para alim ulama itu mereka nggak paham aduh tanya begitu nah ini akhirnya ya mau gak mau kita akhirnya mencoba berdialog dengan yang paham ini terus kemudian gimana ya menjelaskan ini secara lebih jangan menggunakan bahasa teknis tapi menggunakan bahasa populer tapi mengena nah tantangannya contohnya mengenai itu kabarnya nanti Arab Saudi itu kan menjelenggarakan haji dan umroh itu kan nggak usah pakai travel-travel umroh nggak usah pakai mungkin nggak usah pakai visa mungkin rencana gitu karena dimasukkan ke kementerian pariwisata dia ke pariwisata disana jadi lebih mudah itu rasanya jadi lebih mudah lebih murah nah itu kan luar biasa itu memangkas travel-travel umroh dan haji itu sepertinya itu ya ya tapi ampuh ya asosiasi apa itu Indonesia itu teriak-teriak semua gara-gara kebicauan betul karena kehilangan peran itu nantinya kan nah ini makanya peran harus diedukin bahwa ketika teknologi itu berperan mau nggak mereka harus mulai ber apa istilahnya transformasi evolusi evolusi kalau bisa beresonansi lebih bagus tapi banyak hal yang akhirnya nggak bisa sekedar beresonansi berevolusi harus karena ketika ketika tidak siap ya habislah disitu ini tantangan lain bagi kita kaum muslim gimana caranya bahwa ini harusnya bisa justru teknologi ini cheaper better faster justru lebih memberi peluang lain gitu mau nanya lanjut tadi boleh oke silahkan Cak Igos langsung maksud saya gini apa kalau bisnisnya borderless ini tanpa melibatkan pemerintah ya kan nah setiap investasi atau bisnis itu kan pasti ada resiko hukum ya kan apabila terjadi kasus hukum dan dari awal pemerintah tidak terlibat dari sisi peraturan dan kebijakannya ya kan terus kita sebagai konsumen yang hanya tahu apa ini tapi Pak begitu kita kena kasus hukum kan pasti minta bantuannya ke pemerintah lapor ke polisi minimal nah maksud saya bisnis ini pertanyaan fair itu tidak semata-mata bahwa semua yang ada di dalam bisnis itu transparan kita tahu persis tapi apabila ada saya tadi itu resiko kasus hukum kita sebagai warga negara ya pasti bantuannya ke pemerintah sementara dari awal itu pemerintah dalam tanda kutip di-tretin lah untuk bisnis ini gitu kan nah ini maksud saya tadi itu apabila dalam bisnis ini ada kasus hukum gimana ya baik nah kasus khusus saja misalkan kemarin lah ketika tagar blogger kominfo waktu itu gara-gara misalkan ini apa Paypal Paypal ternyata belum rekister kepada kominfo kemudian Google juga belum daftar ke kominfo belum terekister di Indonesia padahal kan regulasi Indonesia PP nomor berapa itu mengatakan bahwa seluruh entitas bisnis virtual yang beroperasi di Indonesia harus terdaftar di kominfo nah ini kan regulasi tapi begitu kemudian kominfo mengatakan kalau sampai dengan tanggal sekian enggak ini enggak ini maka ini akan diputus pertama yang diputus adalah Paypal begitu Paypal diputus para gamer produsen para gamernya segala macam teriak ini pemerintah gila nih mata penca apa dapur saya ngoleng nih pemerintah dihujat habis-habisan sehingga keluarlah takar blokir kominfo ini memang ini dilema dalam konteks kita diskusi aja memang kalau kita ngomong dalam konteks sekat-sekat negara memang regulator itu jadi harus jadi kata kunci dalam konteks bahwa apapun tujuannya kan akhirnya harus perlindungan kepada warga negara maka itu diujudkan dalam regulasi tapi kalau kita kaji contoh kasus lain lagi misalkan halal tadi aja saya kebetulan lagi review undang-undang halal ini benar-benar ternyata pemerintah ini malah justru super body BPJPH dia sebagai regulator eksekutor dan yudikatornya sekali kan gila ini perasaan absolut dalam konteks ini pandangan kritis saja bukan dalam konteks pemerintah ini pandangan kritis karena saya kebetulan mengkaji tentang undang-undang halalnya itu dan kemudian saya kaji dari sisi dengan tax mining kemudian ada diskusi mendalam dengan para stakeholder juga disitu nah maksud saya begini kalau kita berpikirnya dalam konteks Islam ini menyeluruh ya Islam Indonesia dengan Islam Malaysia gak boleh harusnya gak boleh ada perbedaan karena hubungan Islam itu berlaku seluruh dunia nah kalau kita ngomongnya adalah bahwa ketika Indonesia ini maka ada regulasi dan sebagainya nah ini saya membayangkan kalau kita antara idealis dengan faktual tolong bedakan dulu apa yang disampaikan Mas Jodi tadi mungkin kita ngomongnya kondisi faktualnya begini bahwa pemerintah begini regulatornya begini regulatornya sendiri juga dalam tanda kutip banyak hal yang ternyata regulatornya ini gak berpihak pada rakyat ya memang ada juga banyak juga yang berpihak pada rakyat kita harus kribus lah mana yang berpihak pada rakyat oke kita kita dukung tapi yang gak berpihak pada rakyat kita tapi kalau kembali lagi ke khusus tadi yang sampaikan Mas Jodi tadi benar bahwa apapun konteksnya ketika kita ngomong kurduras tadi memang ada konsekuensi ketika kita dikotak-kotakan pada satu negara contoh yang selama Indonesia kan saya dulu mencontohkan itu ketika kita ngomong tentang Blackberry dulu Blackberry itu kan paradoks ya ketika masih di Malaysia itu kan orang orang Singapura itu gak pernah mau pakai Blackberry pakainya malah ini ya Pak yang Apple itu padahal kalau kita lihat server Blackberry itu adanya di Singapura manufakturnya adanya di Malaysia penggunanya yang di Indonesia kebanyakan kan gila gitu pemerintah makanya ngomong-ngomong kita cuma jadi konsumen doang kita cuma jadi ini gak ada pendapatan ke Indonesia gitu loh servernya di Singapura begitu ngomong server Singapura yang dapat untung Singapura produsennya ada pabriknya ada di Malaysia yang dapat untung Malaysia Indonesia dapat untung apa gitu makanya kan kemudian Indonesia membuat regulasi bahwa seluruh entitas bisnis di IT harus teregister di Kominfo Indonesia ketika ditanya emang udah siap servernya nah ini ini dilema lain lagi orang Kominfo jawabnya loh server kan bukan tanggung jawab kita loh terus tanggung jawab siapa gitu membuat hukum tapi gak siapkan gila contoh lain lagi misalkan contoh sederhana yang kita selama ini juga selalu saya juga selalu mengkritisi itu ketika kebijakan kita disuruh dulu misalkan SIM card harus teregister masih ingat semua SIM card harus teregister nah pertanyaannya itu Kominfo harusnya kalau kita ngomong SIM card ini kan ID seluruh rakyat Indonesia ketika kemudian ditanya emang Kominfo udah punya server ya enggak ngapain kita pakai server serahkan kepada vendor masing-masing loh gila ini ini data-data vital kalau saya misalkan punya data 10 juta aja ini saya bisa mining data ini saya bisa jual ini bisa ribuan dolar ini ini paradoks gitu loh jadi makanya ini kalau tadi mas Jodi tadi tetap kalau kita proporsinya harus ada negara tetap harusnya proporsi adalah keberpihakan kepada rakyat kalau itu kita sepakat kalau misalnya memang keberpihakan kepada rakyat itu bisa dipenuhi oke kita harusnya bisa dipenuhi tapi kembali lagi ke sana tadi bahwa banyak hal banyak fakta-fakta yang ternyata ya pemerintahnya sendiri gak konsisten dengan itu nah lalu kalau konteks seperti ini gimana ya kembali lagi kalau kita konteksnya adalah bahwa Islam itu sebenarnya borderless teknologi ini tadi sebenarnya ini justru sangat Islami karena justru borderless inilah yang terjadi adanya negara-negara yang mengotak-otakkan ini tadi sehingga akhirnya justru terjadilah karut-marut seperti yang sekarang ini terjadi kira-kira itu mungkin diskusinya harus panjang lagi ya menarik menarik ya memang Cak Igos itu bukan Cak Jody Ustadz Cak Igos yang mempertanyakan tadi seringnya pemerintah itu ketinggalan kecepatan itu ya waktu dilaporin pemerintahnya baru mau paham urusan yang umroh first travel dulu aja baru ngitung oh rupanya umroh itu harus bayarnya itu minimal 16 juta baru tahu juga polisinya kira-kira begitu regulasi dibuat setelah kejadian jadi orang udah rugi susah diantisipasi memang begitu tapi kayaknya dua pihak yang harus berperan itu pemerintah membelah rakyat yang diaturnya sesuai dengan undang-undang dan ulama yang mestinya harus mempersiapkan ini ya kalau menurut Ustadz ulama di Indonesia siapa yang paham fikih juga teknologinya paham banget gitu kira-kira dipandangan Ustadz yang sangat paham seluk-beluknya jadi siapa itu kira-kira supaya jadi imam kita di Indonesia supaya menjalin ke Malaysia ke Arab Saudi gitu siapa kira-kira itu saya kurang tahu persis sekarang memang ini dua haknya ini makanya ini kalau kita ngomong kembali lagi ke idealnya itu kan istilahnya apa ya ada mujtahid masalah ada mujtahid am kalau zaman dulu itu ulama itu tidak sekedar mumpuni di ilmu agama tapi juga mumpuni di ilmu dunia dulu ya zaman dulu makanya kalau kita ngomong sebutlah ulama siapalah dia disamping ahli fikih dia juga ahli matematika kedokteran dan sebagainya ini kecanggihan ulama dulu kan seperti itu tapi kalau sekarang kita kita akan ada dilema dalam konteks ulama mana sih yang punya istilahnya multi-talent menguasai jadi akhirnya konteksnya adalah kita akhirnya mujtahid masalah jadi adakah sesapa maka istilahnya adalah ulama yang memang ekspert di konteksnya itu jadi kita hampir dalam konteks sekarang ini mungkin akan susah untuk mendapatkan mujtahid yang istilahnya iawe di sekeluluh sisi dalam konteks ini mungkin kalau memang faktanya memang itu ya mau kamu kolaborasi tadi kolaborasi sebenarnya apa yang dilakukan oleh MUI sebenarnya sudah benar katakan misalkan ketika terkait dengan suatu apa kasus apa kemudian akan dibuat fatwanya maka ekspert di bidang itulah yang kemudian dipanggil untuk menjelaskan itu baru kemudian dibuatlah fatwanya karena memang istilahnya ini kolegial ya tidak tidak hanya satu orang yang bisa menguasai seluruh hal jadi kalau tadi dikatakan mas imam tadi konteks sekarang ini ada enggak sih mustahid am itu ya wallahualam saya saya kira ini saya usul sama caigus setelah saya ikuti selama satu tahun lebih pengajian kita ini kan kita punya banyak ustad-ustad yang memberikan sharing pengajian di forum ini dan ruwanya sebenarnya menjawab masalah tantangan umat sekarang ini di area manapun ada al-ali fikihnya ada al-ali segala macam sampai terakhir ini ketemu ustad-temu nawar dihadapkan teknologi yang tidak banyak orang menguasai ini padahal ini jalan yang sangat bagus mungkin dibuat forum apa mempertemukan seluruh pembicara atau ustad-temu yang kita memberikan pengajian ini kalau ceritakan ustad-imam teguh itu luar biasa dari sampai jadi film itu luar biasa ustad-sidik itu yang sangat keras itu juga kalau diajak diskusi ini pasti jangkat bagus sekali dan masih apa semua itu saya hitung tujuh kalau tidak salah kalau jadi dikonsorsiumkan berdiskusi menjawab pertanyaan tadi kira-kira kita bisa menyumbangkan apa untuk kemajuan Islam di negeri kita luar biasa ini gimana Cahigos kalau sharing saya saya akhirnya cuma ini saja saya akhirnya berpikirnya simpel ibaratnya kalau saya boleh berhitung umur saya tinggal berapa lama lagi masih panjang itu konteksnya kita ngomongin sesimpel untuk kontribusi tadi umur saya tinggal berapa lama lagi maka ketika sisa umur ini gimana caranya harus bisa produce something akhirnya saya mau yang paling visible nulis karena saya berusaha gimana caranya pemahaman saya tadi saya tuliskan terus nanti akan dibukukan cuma filosofinya adalah bahwa mudah-mudahan ini jadi kontribusi meskipun itu setitik tapi paling tidak saya telah melakukan sesuatu sudah ada berapa buku atau ada rencana buku berikut boleh dibacakan sedikit saya ini tadi yang kajian-kajian fikir kalau fikirnya media sosial kan sudah ini lagi dalam proses finishing ini fikir digital ekonomi digital itu dari sisi fikir apa yang kita bahas ini yang saya selama ini bahas ke teman-teman ini sebenarnya adalah materi awal dari diskusi ini sebenarnya dapat banyak inputan nah itu bisa memperkaya ke sana itu satu yang kedua ada buku tentang komputer ada dua sekitar dua lagi yang saya belum hubungi penerbit tapi masih saya matangkan lagi untuk itu mudah-mudahan bisa terbit di tahun-tahun depan kira-kira itu tapi kalau di komunitas di Uni Universitas Indonesia Saunggul mungkin ada yang bersama dengan Ustadz-Ustadz yang lain yang sudah karena tadi katanya cuma baru dasar sudah advance itu ada kalau di Saunggul kebetulan yang VK Medsos itu sudah sampai pertemuan 14 saya sebenarnya sudah siapkan sampai 20 episode kalau yang ekonomi digital ini kan saya sengaja memang komunitas kita ini untuk ekonomi digital sebagai ajang untuk curah pendapat juga dapat inputan dari teman-teman yang berbagai yang mungkin istilahnya saya melihatnya mungkin background-nya bermacam-macam justru dari background bermacam-macam akan bisa dapat input yang multivari kira-kira begitu kalau di komunitas ESA Unggul ada Ustadz-Ustadznya yang ikut membantu kemajuan pemikiran itu Ustadz belum komunitasnya belum terbentuk oke sementara saat ini baru saya mendrive mencoba mendrive untuk mudah-mudahan bisa komunitasnya terbentuk karena memang membentuk komunitas itu nggak gampang ternyata karena apalagi kalau kita ngomong fikir kontemporer itu kan istilahnya melibatkan banyak disiplin ilmu dan melibatkan harus banyak sumbang banyak pihal maaf saya bedakan tadi kalau yang di kita ini ekonomi digital kalau yang di ESA Unggul apa? media sosial media sosial media sosial oke baik ini kita 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 ngobrol berdua jadi ada ada yang terakhir mungkin tinggal dua belas atau berapa tujuh belas menit lagi silakan ya itu tadi kalau ada kasus hukum itu gimana kan terakhir-terakhir ini bukan maksud saya gini terakhir-terakhir ini kan ada beberapa ratusan M lah ya kan nah kalau dari sisi pemerintah peraturannya aja belum siap gitu kan sementara bisnis ini borderless gitu kan ini kan kalau ada setiap bisnis pasti ada resiko ditipu atau apalah nah kalau sampai itu terjadi terus apa kita ada polisi internasional gitu atau gimana proses hukumnya kasus kasus yang saya angkat tadi itu ya yang kasus itu FTX tadi apa itu ya kalau ini memang itu benar yang kasus tadi itu kasus cryptocurrency tadi itu ini banyak korban iya tapi itu tadi kembali lagi kalau kita mengkaji benar itu faktor kunci yang pertama adalah grid dari si investor tadi faktor pertama itu ketika grid itu lebih besar resikonya karena kalau kita lihat itu high risk high return kan ketika risknya yang terjadi enggak siap padahal sebenarnya kehatian-hatian segala macam itu faktor kuncinya kan di sana memang kalau kita ngomong ini akhirnya ya ketika konteks ini faktanya ini borderless saya kemudian ketika ini harus butuh bantuan backup hukum polisi dan sebagainya tapi di sitelahnya juga kalau kita lihat mohon maaf dalam tanda kutip kepolisian ketika ketika menghadapi kasus ini juga gagap gagap dia enggak bisa ini gimana nih gitu enggak enggak itu ini 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 istilahnya disadari atau tidak disadari inilah fenomena yang terjadi nah lalu gimana ini harusnya yang menjawab yang bisa menjawab bukan saya anggap aja gini anggap aja bukan penipuan atau kita yang bodoh sehingga kita tidak detail sehingga kita sebenarnya yang salah anggap aja misalkan salah satu pihak atau produsen itu bangkrut misalnya gimana itu supaya investasi kita yang disitu bisa kembali seperti itu seperti bisnis-bisnis real kalau menjawabnya mungkin enggak itu kembali berdasarkan pengalaman saya ketika nge-trace ini semua butuh ke PNWN kita untuk nge-trace sampai di root-nya nah ketika kita enggak sanggup sampai nge-trace di root udahlah anggaplah hilang ini honest lah ya saya katakan begitu karena kalau kita sendiri tidak PNW sampai nge-trace ke root yaudah ibaratnya ini udah kalau kita ngandelin misalkan kita ngandelin kita berhadap bantuan dari apa cyber crime ini kapal reskrim misalkan saya enggak yakin saya enggak yakin dari beberapa kali diskusinya dengan mereka-mereka ini saya enggak yakin gitu loh artinya terus kalau seperti itu gimana ya mau enggak mau kembali ke kita gitu ketika kita bisa angkat trace sampai root-nya berdasarkan hasil trace root tadi kita bisa ngomong ke para pihak para pihak itu nanti bisa pertama mungkin kita melalui interpol interpol nanti yang ke sana itu bisa kalau kita bisa dapatkan itu tapi kalau kita sendiri tidak bisa itu ngarepinya adalah dari mohon dibantu dari cyber crime apa baris krim tambah biaya malah tambah biaya itu jelas tapi ngarepin itu balik betul yang tadi kasus FTX tadi itu jangankan Indonesia kalau enggak paham enggak usah gitu aja ya ya betul boleh bermain tapi pahami ininya pahami fenomenanya pahami resikonya ketika kita udah paham itu ya berarti ya sudah kita kan berarti udah siap lahir batin untuk konteksnya ke situ satu hal yang pasti yang pernah po general ya to good to be true itu harus waspada kira-kira itu oke terima kasih ya cahigos jadi tadi ada kalimatnya ustad itu high risk high return kita balik high return high risk ya kan high return high risk pokoknya hitungannya membuat kita bergetar untungnya gede itu harus ada waspada itu dari mana itu segede itu padahal gak ngapa-ngapain ada bilang pasif income wah dan lupakan pasif income mana orang kiyosaki sendiri udah tobat itu ya dengan pasif income itu jangankan Indonesia interpol Indonesia orang Amerika itu dengan FTX tadi bangkut itu langsung kaget mungkin banyak yang bunuh diri disana gara-gara hilangnya itu jauh lebih banyak dibandingkan orang Indonesia enak saja itu si penyelenggaranya langsung aja oke saya tutup selesai itu sudah itu berarti dia pemainkan bukan blockchain itu berarti dia pakai website 2.0 yang apa sendirian itu mainnya dan ternyata banyak orang ditipu dan internasional itu luar biasa itu memang gampang orang ditipu luar biasa nah ini memang harus disadari pribadi bahwa high risk eh iris kira-kira seperti itu baik saya pikir sudah terlalu malam mungkin Ustadz mau menyimpulkan sesuatu dari pengajian hari ini silakan apa ya simpulkan sudah daging semua tadi ya saya simpulkan lagi ketika terkait dunia IT ini butuh mikirnya jangan mikir sekali dua kali tapi pikirkanlah seribu kali sebelum do something di situ karena rimba belantara dunia IT luar biasa itu aja mungkin baik terima kasih Ustadz saya sih tertarik dengan tiga poin tadi tentang IT tantangannya tantangannya peluangnya luar biasa itu cheaper faster better better cheaper faster betternya di duluan rupanya betternya dan itu peluang yang sangat baik untuk Islam karena sebenarnya prinsip Islam malah ada di situ hanya pemahamannya mungkin belum seragam di antara ulama-ulama maka kalau boleh dipikirkan apa namanya Ustadz Munawar ini mencari siapa-siapa yang kira-kira cocok untuk kolaborasi supaya mungkin munculnya dari kita dari Indonesia supaya bisa membantu menjahit kebersatuan Islam kita kira-kira seperti itu Ustadz mudah-mudahan kalau ada serial lagi masih ada setelah metafus ada serial lagi Ustadz ada masih 24 episode lagi luar biasa mudah-mudahan kita sehat panjang umur Ustadz silahkan tolong ditutup dengan doa silahkan Ustadz baik baik teman-teman semua mari kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan apa yang kita kaji bisa memberikan manfaat buat kita bersama dan apa yang kita lakukan ini bisa menjalin silahat berakhim diantara kita bismillah rahman rahim khamda yu'afi ni'amahu wa yukafi masjidah ya Rabbana lakal khamdu kama yang bagi lejala liwajih kala karime sultanik ya Allah ya Rabbi ya Allah ya Allah ya muci pasailin berkailah apa yang kami diskusikan malam ini semoga bisa memberikan manfaat bagi kami semua dan juga bagi lingkungan kami semua sehingga bisa memberikan berkah bagi kehidupan ya Allah ya Rabbi Engkau maha pemurah Engkau maha pengesih Engkau maha penyayang semoga Engkau senantiasa melindungi kami semua dari hal-hal yang sifatnya meragukan menjadi hal-hal yang sifatnya meyakinkan sehingga bisa meyakinkan kami dalam meniti jalan yang halal di hadapan Muya Allah terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Terima kasih Ustaz Munawah Terima kasih teman-teman semua mudah-mudahan malam ini kita mendapatkan berkah atas ilmu dan kita bersambung kepada materi berikutnya karena masih ada serial berikutnya mudah-mudahan Arga Cita menjadi pemicu perkembangan masyarakat kita Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam It's in life ya Ya Terima kasih Terima kasih Cahigo Terima kasih TFL Terima kasih